Intro Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan terhadap suatu penyakit dengan cara memasukkan bakteri atau virus yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh anak. Setelah sistem imun kenal dengan bakteri atau virus tersebut, sistem imun akan mengeluarkan tentara yang cocok untuk melawan jenis penyakit tersebut dan merekamnya. Sehingga jika suatu saat ada bakteri atau virus dengan jenis tersebut masuk ke dalam tubuh anak, sistem imun akan langsung meresponnya sebagai ancaman dan melawannya, sehingga diharapkan anak tidak jadi sakit atau hanya akan mengalami sakit ringan. Imunisasi DPT adalah jenis imunisasi untuk mencegah penyakit dipteri, pertusis, dan tetanus pada anak. Seperti yang bunda ketahui, setelah diimunisasi DPT, sebagian besar anak mengalami gejala seperti demam, nyeri di daerah bekas suntikan, dan otomatis anak menjadi rewel. Nah, bagaimana solusinya bunda untuk menghadapi hal ini? Oke, poin pertama untuk menghadapi anak demam dan rewel setelah diimunisasi DPT yang perlu bunda lakukan adalah usahakan jangan panik. Karena demam adalah efek samping dari proses pengenalan bakteri atau virus yang sudah dilemahkan dengan tubuh bayi. Dan rewel adalah efek samping lainnya dari bayi merasakan sakit di daerah bekas suntikan. Baik, bayi dan anak dikatakan demam adalah jika diukur dengan termometer suhunya sama dengan atau lebih dari 37,5 derajat Celcius. Jadi patokannya bukan diukur dengan tangan, atau kemudian yang panas itu bukan kepalanya saja, atau kemudian badannya dingin, atau badannya yang panas kemudian kepalanya dingin. Akuratnya bunda perlu menggunakan termometer untuk mengetahui apakah anak bunda itu demam atau tidak. Kemudian, umumnya demam akan berlangsung maksimal 2 hari. Jika demam berlangsung lebih dari 2 hari, segera periksakan ke dokter atau tempat pelayanan kesehatan terdekat, karena demam ini disebabkan oleh hal lain, dan bukan karena imunisasi. Karena beberapa efek samping ini, bunda perlu memastikan sebelum dilakukan imunisasi, anak bunda itu sebaiknya dalam keadaan sehat. Cara menghadapi anak demam dan rewel setelah imunisasi DPT Poin yang kedua adalah, sering-seringlah menyusui bayi karena dengan terucuk penyak cairan dalam tubuh bayi, bisa membantu menurunkan panas, membuat bayi tenang, dan menghindari kekurangan cairan akibat demam setelah imunisasi. Cara menghadapi anak demam dan rewel setelah imunisasi DPT Poin yang ketiga adalah, kompres air hangat di bekas suntikan, bisa membantu meredakan nyeri bekas imunisasi. Dan, kompres air hangat di ubun-ubun bayi, dan ketiak bayi, bisa membantu menurunkan panas pada bayi. Cara menghadapi anak demam dan rewel setelah imunisasi DPT Poin yang keempat adalah, gunakan pakaian tipis pada bayi yang demam, karena pakaian tebal akan membuat panas terperangkap, sehingga membuat suhu tubuh bayi semakin meningkat. Kemudian, cara menghadapi anak demam dan rewel setelah imunisasi DPT Poin yang kelima adalah, Setelah dilakukan imunisasi DPT, biasanya bunda akan dibekali obat. Biasanya obatnya itu paracetamol. Paracetamol berfungsi sebagai penurun panas dan beredah nyeri. Jadi, jika anak bunda demam atau rewel karena nyeri bekas imunisasi, atau demam dan rewel karena nyeri bekas imunisasi, paracetamol bisa diberikan pada bayi. Paracetamol biasanya diberikan dalam bentuk serbu atau puyer. Ada juga yang diberikan dalam bentuk sirup, atau dalam bentuk butir juga ada. Kemudian, butiran ini dibagi menjadi beberapa bagian sesuai arahan dari tenaga kesehatan. Selanjutnya, kita akan menjawab beberapa pertanyaan seputar imunisasi DPT. Pertanyaan pertama, jika anak tidak mengalami demam setelah imunisasi DPT, apakah imunisasinya tidak berhasil dan harus diulang? Jawabannya adalah, pernyataan ini tidak benar. Imunisasi DPT tidak perlu diulang meskipun bayi setelah diimunisasi tidak mengalami demam. Karena imunisasi DPT baik yang demam maupun tidak demam, hanya perlu diberikan sebulan sekali, dengan jarak antar suntikan satu bulan atau lebih, dan diberikan sebanyak tiga kali dimulai pada usia bayi 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Dan imunisasi ulangan diberikan pada saat bayi berusia 18 bulan. Demam atau tidak demam ketika vaksin imunisasi DPT sudah disuntikan ke tubuh bayi, vaksin tersebut sudah efektif bekerja membentuk sistem imun. Perlu bunda ketahui bahwa beberapa anak dengan daya tahan tubuh yang kuat terkadang tidak menimbulkan efek samping panas. Tetapi bukan bermaksud bahwa yang panas daya tahan tubuhnya tidak bagus ya bunda, hanya saja tidak sekuat anak yang tidak demam. Kemudian yang juga perlu bunda ketahui adalah, vaksin imunisasi DPT itu ada yang whole cell atau seluruh bagian cell bakteri atau virus diambil dan disuntikan saat imunisasi, dan ada juga yang aseluler cell atau sebagian inti dari bagian cell diambil dan disuntikan saat imunisasi. Beberapa penelitian memang memberikan hasil bahwa imunisasi DPT yang whole cell memberikan efek demam lebih tinggi dari yang aseluler cell. Untuk vaksin yang disubsidi pemerintah itu kebanyakan jenisnya yang whole cell, jadi vaksin jenis ini tetap ada harganya ya bunda dan tidak murah. Tetapi karena pemerintah yang membeli vaksin whole cell ini, jadi ketika sampai di masyarakat itu vaksinnya itu gratis. Dan untuk vaksin yang aseluler cell, kebanyakan orang tua harus membayar sendiri untuk jenis vaksin ini karena harganya yang lebih mahal. Tetapi kedua jenis imunisasi DPT ini baik yang whole cell maupun yang aseluler cell, semuanya sama-sama efektif dalam memberikan perlindungan terhadap infeksi penyakit dipteri, pertusis, dan tetanus. Jadi kesimpulannya adalah tidak demam setelah imunisasi DPT itu tidak apa-apa ya bunda, dan imunisasinya tidak perlu diulang selain dari jadwal yang sudah ditetapkan yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa setelah imunisasi DPT dibekas suntikan terlebih keras sampai beberapa hari? Jawabannya adalah hal ini memang bisa terjadi pada beberapa anak. Yang perlu bunda lakukan adalah jika anak sangat rewel, berikan obat peredah nyeri seperti paracetamol sesuai anjuran tenaga kesehatan, dan hentikan jika bayi sudah tidak rewel, dan hentikan pemberian obat paracetamol jika bayi sudah tidak rewel, meskipun benjolan masih ada. Kemudian, kompres menggunakan air hangat pada daerah bekas suntikan yang terapah benjol, dan sering-sering susui bayi untuk memberikan ketenangan pada bayi. Pertanyaan yang ketiga seputar imunisasi DPT adalah, Anak saya, imunisasi DPT 1 suntik di paha kanan, DPT kedua disuntik di paha kiri, dan saat DPT di tiga disuntik di paha kanan lagi. Apa tidak apa-apa ya? Jawabannya, tidak apa-apa. Yang penting lokasi penyuntikannya tepat, yaitu kalau vaksin DPT akan disuntikan ke otot paha pada bayi yang berusia 6 minggu hingga 1 tahun. Sedangkan pada anak yang berusia lebih dari 1 tahun, yaitu untuk vaksin imunisasi DPT lanjutan, biasanya kan diberikan pada anak usia 18 bulan. Itu biasanya vaksin DPT-nya akan disuntikan ke otot langan atas, meskipun ada juga yang tetap disuntikan pada otot paha. Demikian ya bunda dan ayah tentang penjelasan kenapa sih anak demam dan rewel setelah diimunisasi DPT. Semoga penjelasannya membantu dan bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.